Intro Halo guys, selamat datang di channel Cajam dan ini adalah episode ke-39 dan Newcastle, Newcastle, Newcastle Remote kita Dan di episode sebelumnya kita main 3 pertandingan Walaupun 2 pertandingan, pertamanya lawan siapa kita? West Brom dan Chelsea kalau nggak salah kita imbang Tapi kita berhasil menang lawan United dan itu bener-bener luar biasa sih Juan Mata pastinya yang jadi cover star saat ini di thumbnail video kita Juga menunjukkan sesuatu yang menurut gue hebat banget ke mantan timnya, Man United Oke, jadi di episode ini kita bakal main 2 pertandingan, Bernal dan juga West Ham Dan setelah itu, pretty much bulan Oktober bakal habis dan kita bakal move on di episode selanjutnya ke bulan November Jadi kita bener-bener cepat banget pastinya Dan Desember kalian tau sendiri jadwal bakal padat dan itu bener-bener menurut gue yang kita butuhin gitu loh Saat ini tuh kayak sebagian besar main kita bahkan belum main sama sekali di Premier League Jadi emang kita sekarang butuh jadwal padat dan kayak menurut gue sih oke banget gitu loh Untuk tim yang musim lalu kita struggle banget disaat kita menghadapi jadwal padat bulan Desember Tapi musim ini kita malah menantikan jadwal padat bulan Desember tersebut gitu loh Jadi kayak itu udah kemajuan menurut gue sih Dan itu juga bakal jadi ujian buat kita Untuk sekuat rotasi kita, untuk pemain-main muda kita Bukan gak mungkin nanti bakal dapet tandingan dimana gue turunin mungkin tim U23 kita semua Sekuat rotasi kita segala macem Itu bakal seru banget dan Ya, kita menghadapi Burnley yang saat ini ada di bawah kita posisinya Jadi pasti ya kemenangan bakal bener-bener penting banget Dan kita kenapa Kita dipungsi berapa sih tadi? 6 atau 7 ya itu? Dan liat, best defensive team Ini kita gak liat sama sekali loh Kita bener-bener kayak dalam waktu berapa bulan Dari tim dengan pertahanan terburuk di Premier League Sekarang kita tim dengan pertahanan terbaik di Premier League Drastis banget sih Kita baru kebubulan 4 gol sejauh ini Di Premier League dan itu luar biasa banget Sebenernya kayak Mungkin sebagian kalian ada bingung Kenapa gue gak beli bag Kenapa gue cuma datang subotik Itu pun gratis Karena gue bener-bener pengen nunjukin bahwa Ya, back in Newcastle saat ini tuh udah bagus Dan kayak Gue udah bilang kalian kemarin Subotik itu cuma sekedar Yaudah Mungkin beberapa bulan pertama dia bakal main Pengalaman dia bakal berguna buat Pemain yang muda kita pastinya La Sels, Mbemba itu masih lumayan muda menurut gue Dan nantinya ya menurut gue 4 bag kita yaudah Yedlin, La Sels, Mbemba, dan Makilo Udah Itu 4 pemain asli Newcastle gitu loh Mereka masih sangat muda gitu loh Jadi itu alasan terbesar gue Kenapa gue gak beli Pemain bertahan sama sekali Karena gue percaya sama pemain yang saat ini udah di Newcastle gitu loh Jadi hopefully kalian bisa mengerti Dan ini dia Kamu bisa lihat starting eleven dari Burnley Heaton Dan ada Jesus Games Pasti yang merupakan mantan main Newcastle Kita jual ke Burnley Long, Tarkowski, Taylor Hendrick, Kork, Brady, Barnes, Ings Dan M. Barber di kanan Dan ini Ings menariknya pasti ya Di krimot ini dibeli kembali Sama Burnley Dari Liverpool Dulu dia juga pasti ingin Sebelum di Liverpool tuh Main di Burnley Dan ini dia Dari St. Jim's Park Yang bawa pertanyaan di Newcastle juga Burnley Semat kelima Jesus Games Main yang bisa dibilang Tanda kutip sedikit terbuang Berbahaya Brady tadi Sematan pertama buat Burnley Buat tim tamu Untung masih off target Masih bisa aman Freddie Whitman Dari kebobolan Florian Thauvan di sisi kanan Pengangannya sangat bagus Dilihat Take shot sedikit Crossing Requestion Atsu Atsu Aduh Pengen tadi tendangannya Sayang banget Pengangannya cukup bagus Dari Thauvan di sisi kanan Nitrofic Cari rekan-rekannya Dari Huan Mata disana Yang sangat bagus Tangan sedikit mungkin mata Shooting lagi kiri Come on Huan Mata Uh Tom Hitton Ini Huan Mata udah tau banget si Hitton Seperti apa Saat Huan Mata main United Berkali-kali tuh Tom Hitton Bikin susah United Nyetak gol Dan liat lah Kualitas ini bakal berat sih Tembok ini Tembok pertahanan di Burnley Masih buah kedua sekarang Yang barbar di sisi kanan Memang gila Coba untuk kejar Berbahaya No Freddie Woodman Offside ya Dan ini Ings Offside gitu Lumayan bagus Offside trap Kita liat pergeraan subotik Mundur sedikit Dan liat tuh Offside Itu pengalaman sih Menurut gua sih Offside trap kayak gitu Gak sulit Eh gak mudah soal ya Huan Mata Mungkin bisa shooting Langsung dia Karena tadi Aksu lumayan kosong Di sisi kiri Misalkan sepak pojok Buat Newcastle Daniel Amarty Come on Safe dari Tom Hitton Luar biasa bagus Liat lah Rafa itu gila Ini keeper Terus lundulan Amarty Bagus banget loh Pojok gila Masih sudah tepis Sebenernya ada pemain nomor 3 Mereka juga sih Disitu Oke jadi gua bakal masukin Adam Armstrong Mid traffic mundur sedikit Huan Mata yang out Kennedy main di kiri Dan Tauban mungkin Bakal masukin Isaiah Perez Di menit 59 Skor sementara masih 0-0 Yang tiga pemain Tipikal menyerang ini Dan punya kecepatan Pasti semuanya Walaupun kita bisa Catak goal F4 Si ke Dani Ings Stakel cukup keras tadi Taylor dan pelanggaran akhirnya Andre Yedlin Tunggu ini gak dikasih katok kuning sama Wasid Cuma dikasih peringatan doang Oke Main tim Nasa Amerika Serikat Ya anyway Di USA gua belum juga upload tenang Soon ya Gua gak usahin ji kapan Tapi secepatnya gua bakal upload tuh final Karena itu ganjel juga sih Ready No Ya ampun Skema bola mati Dani Ings berhasil nyetak goal buat Tim tamu buat Burnley di menit 66 Dan mereka unggul duluan Siapa tadi tuh Eh Yedlin ya tadi ya Yang gagal Buang bola Pas banget ke Dani Ings Dan akhirnya goal buat Burnley Gawat menit 66 lagi Lihat deh Simple banget Tuh Aduh iya Yedlin tuh Sayang banget Dani Ings bagus sih Dan Freddie Whitman mungkin nyangkanya tadi Yedlin dapet tuh Wala Karena Yedlin depannya Dani Ings tadi Kios kan Si kiri Si Kerox Barkley Pengesat bagus Barkley Shooting mungkin Kemu No Heaton Nah Isaiah Perez tadi gagal Taylor yang berhasil buang bola Wuh Nyaris banget lagi lagi Dan save Tom Heaton sih Connor Kanady dan kaki kirinya Kasih ke tengah Aduh subotik Sumpah Heaton parah sih Kasih Barkley Kasih ke Isaiah Perez Kemuang kasih ke tengah Aduh Yes Adam Armstrong Muncul di saat yang tepat Di tempat yang sangat tepat Dan satu sama kita berhasil nyamak Dibukan mereka 74 Wah gila sih Akhirnya Butuh waktu cukup lama buat kita Untuk kira bersejebol gawang Tom Heaton Dan bahkan tuh dia sempat melakukan save Dan ini asis yang bener-bener bagus dari Isaiah Perez Cerdik dia ngeliat pergerakan dari Adam Armstrong di tengah Dan tuh liat lah Ada 4 pemain berbaju Burnley Yang ada di sekitar Adam Armstrong Semuanya bengong Dan tuh gak offset loh itu Luar biasa main satu ini Ini Armstrong kalo misalnya sesubur ini Bisa ngalahin jumlah goal limit traffic Dia start gitu loh Sesimpel itu aja sih Karena persaingan kedua serangan kita Ya emang cukup ketat gitu loh 5 menit terakhir pertandingan Isaiah Perez So over the top ke Kennedy Crossing-nya sangat bagus Masih Kennedy sekarang Dengan bagus dari Kennedy Kasih ke tengah Armstrong Come on Oh my God 2-1 kita berbalik unggul seketika Di menit ke-87 Adam Armstrong brace Comeback kita berhasil Liat Tinggal kita tahan 3 menit 3 poin Pergerakan Kennedy bener-bener sempurna Liat tuh Kasih ke tengah Dan finishing dari Armstrong Bener-bener on point banget sih Pojok gitu Kamu udah liat dari tadi Tom Heaton berkali-kali Melakukan save penting Tapi Ya dari jarak segitu Tendangan sekeras itu Susah sih pasti Untuk keeper manapun Dan kita seketika berbalik unggul Setelah Burnley ternyata Goli menit 66 3 gol buat Armstrong Di Premier League musim ini Luar biasa Dan ini terakhir pertandingan Kennedy Kita bisa tambah gol mungkin bahkan Masih Kennedy liat Kuat dia Masih Kennedy Wah gagal tadi Cuma untuk kasih kaki kiri Sayang banget Oke Goal cake Abis lah sih Sudah pasti Liat lah Heaton 12 save tuh Banyak banget Dan tuh dia Full time whistle 3 point penuh Kita udah terdapetin Setelah kita ke 2 bulan duluan Mental ini sih Yang bener-bener Membedakan Newcastle musim ini Musim lalu Luar biasa banget Dan Freddie Woodman Menurut gue udah Sangat-sangat siap Untuk main di Eropa sih Gue gak sabar sih musim ketiga Kayak gue udah optimis aja Sekarang gue ngomong Kita bakal main di Eropa Karena kalo misalnya kita bisa lanjutin Trend positif kayak gini Iya bukan gak mungkin Kita bakal main langsung Di Liga Champions gitu loh Bukan cuman di Eropa League Dan tuh bakal menurut gue Luar biasa banget sih Adam Armstrong luar biasa Di pertanian ini Brace-nya bener-bener Menyelamatkan kita 10 shot tujuan target Buat Newcastle Kennedy Newcastle bener-bener Baru kan di musim kedua Gue udah bilang Istilahnya kayak musim pertama Kita struggle Abis-abisan Gak apa-apa deh Karena kayak gue tau Potensi squad ini tuh Seperti apa Dan Rolando Arns Udah mulai gerah dia Kayaknya Gak dimainin Jadi mungkin Yang long last time Gue bakal coba Pasti sempatan lah Buat dia Kasian Masih muda juga Dan Ih aneh banget Ngeliat Siapa tuh Adrian Jeko Berseragam Dwarf Moon International Management Offer dari Denmark Gue bakal Reject pastinya Bahkan gue gak reject Itu gue dilihat email langsung Oke dan kita bakal Away ke London Stadium Ke markas dari Washam United Bisa liat Ini squad yang Bisa dibilang cukup rotasi Adam Armstrong Pastinya start lah ya Abis Brace dia tadi Melalatan kita Dari kalahan bahkan Bakal bikin kita dapet 3 poin Pertanian Brunei Dan ini dia Salah itu stadion Termegah di Inggris Gue suka banget sih Sama Interior dari London Stadium Oke stadion Masa kini banget juga Stadion modern Dan hopefully Kita bisa meraih kemenangan lagi Kalau kita bisa lanjutin Trend positif ini Kita Bakal kuat banget sih Positif di Premier League Asli Bakal mantep banget dah Jadi ya London Stadium Masih dipenuhi Mayoritas sama Fans berbaju West Ham David Moyes Major mereka Oke West Ham itu Gak ada di top 10 Dan kita jaraknya Cuman 3 poin Sama posisi kedua Spurs Arsenal Swansea 2-3-4 Jadi gak misalnya Kita bisa menang Di pertanian ini Dan salah satu Dari di atas kita Ada yang Drop point Udah Kita naik itu Tembus top 4 Semoga aja Moyes gak menyusahkan kita Di pertanian ini Oke Ini starting game Dan West Ham United Sumi Jagao Dan Adrian Zabal Etok Bona Makos Rojo Menarik Kreswal 4 back mereka Rojo dibeli dari United Pastinya Mark Noble Sama Kuyate Defensive mid Dan Miquel Antonio Lanzini Dan Arno Tovic Dan di depan Pasti Hernandez ya kan Tapi Hernandez Dicari itu di depan Squad yang bener-bener Bagus Mereka bahkan Masih punya Andre Carroll Sama Andre Ayu Di bench Gila Bisa di Gasball Dimasukin semua Moes tuh Carroll sih Yang gue Paling benci asli Rasing-rasing biasa aja Bisa gue tuh Oke dan ini Starling 11 di Newcastle Squad yang Mesti bilang cukup rotasi Kecuali back kita Woodman, Yadlin, Lascells, Gibson Dan juga Makilo Terus Eric Eric Bayumi lagi Abdel Wahabayumi Aslawi Bahar Jack Holbeck Dan juga Roland Irons Start Ayu Zeperas Dan Adam Armstrong Di depan Untuk posisi Pemain bertahan Gue cuman rotasi Satu doang Gibson Ben Gibson main Gantiin sebuah tik Dan untuk di depan Hampir semuanya gue rotasi Satu pemain Newt Akademi kita Abdel Wahabayumi Start Semoga aja Nggak mau ngecewakan Main-main kita Oke yang dia Kikahua pertama Dalam New Stadium Sekiranya ke 10 Pak Bona Sika Mark Noble Oke interception bagus Dari Jack Holbeck Aslawi Bahar Sika Yuzeperas Ada Abdel Wahabayumi Adam Armstrong sekarang Masih Armstrong Pergunaan sangat bagus Kasih gue Bayumi Shooting Yes Abdel Wahabayumi Cetak gol pertamanya Di premier Musimin untuk Newcastle Dan 1-0 di London Stadium 11 menit kita butuhin Cuman 11 menit Dimulai dari interception Seorang Jack Holbeck Berakhir dengan Adrian memut bola dari Jawa Gawangnya Lihat Asis Adam Armstrong Bener-bener bagus Dan itu pergerakannya Wah Finishingnya juga oke banget sih Bayumi Untuk seorang pemain yang Main sangat mudah Itu bahkan sempet dikontrol dulu Pakai kiri dia loh Tenang banget sih Bagus loh itu Gila Credit buat Adam Armstrong pastinya Bener-bener Nggak maruk sama sekali Ngeliat ada Bayumi di sisi kanan Dikasih sama dia Goal pertama Dan ini kayak goal pertama Dia buat Newcastle Di pertanding kompetitif Kalau nggak soal deh Waktu tadi nyatakan goal Di precision kan soalnya Well done Bayumi Game 2019 Masih dibuang tadi Good job Kilo Ronda Arans Crossing Bagus banget crossingnya Bayumi Crash Watt lebih cepat tadi D'Andri Adlin Kemun Paksa melakukan save Adrian tadi Tendangan yang cukup bagus Jarak jauh dari D'Andri Adlin Babak kedua sekarang Michael Antonio Ronda 50 Sisi kanan Berbahaya Crossing ke tengah D'Arna Taufik Woy Jaga dong No 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 Bung 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 Tendangan Tendangan Main jauh sih Tendangan 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 Satu goal Kayak gini Agak ngeri Oke dan Gue akan masukin Dwight Gale Zaki Walid Di kiri Dan Kabelah mungkin Kanan Oke Jadi berotasi semua Sampai benchnya juga Gue bawa main rotasi gitu Kayak jarang main Supaya mereka dapat kesempatan Dan semoga aja Kita gak drop point sih Karena kalau misalnya kita drop point Dengan squad seperti ini Ya gue sih Disalahin Patut Karena kayak gue bisa masukin Tim utama Tapi gue malah pilih Uduh Asnawi tacklenya Lumayan keras sih itu Langsung digenjar Kartu kuning Asnawi bahar 72 Unto main yang Sangat-sangat kuat Badan bole kecil Tapi liat Ana Taufik Dihajar kakinya langsung Temi Kabella Di kanan C'mon Masih Kabella Wah Hasil dibuang Marcos Roko Dan aduh Ini dia Andy Carroll Masuk gantiin Pernandes Menarik Striker ganti striker Lebih moyes Bukannya di Tarik yang lain Malah Secara itu Ditarik aneh juga Zaki Walid Liat dribblenya Luar biasa Zaki Walid Kemon Sendirian Please Kemon Aduh Sumpah pulang banget Gila Dribble udah sempurna Finishingnya itu masih kurang Kalau kita bisa seal Tiga poin Itu kalau misalnya Tadi kita berhasil Lassel Tackle yang sangat bagus Tapi pelanggaran Tukat wasit Marcos Roko ngapain Di depan Udah out Tukat Traore Marcos Roko Come on Yes Jamal Lassel Sliding tackle yang sangat Sempurna dalam kotak Penalti Itu salah timing Di kita Penalti loh Itu Dua menit Tujuh Tujuh C'mon Creswell Serangan terakhir Wessa mungkin Yes Bahkan gak sempet Serangan terakhir Dan 1-0 Goal tunggal Dari pemain Youth Academy kita Abdel Wahab Bayumi Bikin kita dapet 6 poin Dari 2 pertandingan Di episode ini Dan ini 3 poin Yang kayak Kerasa berarti banget Katanya Kita cuma menang Atau kosong Tapi itu udah cukup Satu goal 3 poin Clean shit Udah Simple Satu shot Bahkan dari Bayumi Dan itu Satu-satunya goal Yang terjadi Di pertandingan ini Luar biasa loh Untung Andy Carroll Gak dikasih Supply bola Bagus-bagus Tuh Pemain-main Wessel yang lain Misalnya dikasih sih Bahaya banget kita loh Dan bahkan mereka punya 2 shot doang Dan itu pun Dua-duanya gak on target Sepanjang pertandingan Defense kita kuat sih asli Itulah yang gue bilang Kita cuma butuh 4 main Yedlin Lascells Dan Makilo dan Siapa? Bemba pastinya Udah itu aja yang corenya Sisanya kayak Ben Gibson Delfra ya udah Rotasi aja udah Gak perlu kita datangin back Kayak yang Mahal-mahal gitu Karena gue percaya Sama kualitas Pemain bertahan kita sendiri Gitu loh Dan ntar ya Musim depan mereka-mereka juga Yang bakal ngisi squad kita Saat kita main Liga Champions Main lawan tim-tim Sekelas Madrid Barcelona Munchen Juventus Dan lain-lain Dan itu bakal jadi Ujian sesungguhnya Buat mereka Mungkin gue terdengar Kayak terlalu optimis Gue sekarang udah ngomong Liga Champions Segala macem Tapi ya Itu target kita gitu loh Mungkin di awal musim Gue targetin Ya sesuai board lah Europa League Itu bahkan mungkin berat Tapi Sekarang kita ngeliat Penampilan Magpies kayak gini Menurut gue Ya mungkin banget sih Tuh Kita udah tembus top 4 sekarang Di posisi keempat kita Di bawah Leicester Spurs dan Arsenal Dan Leicester Ini gue gila banget ya 24 poin loh Jauh sendiri di atas tuh Oke dan di episode selanjutnya Itu bakal menghadapi Swansea Dan itu bakal actually Jadi pertandingan yang cukup berat sih Karena Swansea itu Kalau gak salah Ada di top 5 Top 6 Dari Premier League Saatnya di Kremot ini Jadi pasti harus hati-hati kita Menghadapi tim yang Walaupun ya kayak Swansea Kayak Leicester pun Ada di puncak kan Tapi kayak mereka Pasti ada alesannya Karena mereka ada di atas sana gitu loh Gak mungkin sembarangannya Tapi itu mereka ada di atas Entah mereka beli main bagus Atau gimana Tuh kan liat Swansea Di bawah kita persis Bakal di posisi 5 Jadi pertandingan episode Selanjutnya ini bakal seru banget Poinnya sama soal ini Arsenal, Newcastle, Swansea 18 poin Chelsea di posisi ke-6 17 poin Ketat banget Dan kita masih best defensive team loh Cuma 5 gol kebobolan Sisanya semua udah kebobolan banyak banget Kita masih tim dengan pertahanan terbaik Dan itu menurut gue luar biasa banget sih Kemajuan itu loh Kalian yang Ngeliat prosesnya Seperti apa kita struggle Di awal musim pertama Segala macem Kita kebobolan terus Kita tim dengan pertahanan terburuk Musim lalu bahkan di Premier League Dan kalian bisa menikmati hasilnya Sama kayak gue sekarang Karena kayak Itu perjuangannya gak mudah Dan kita gak instant Gue gak beli 4 bag baru Dengan harga Mahal gitu loh Jadi perjuangannya Dan prosesnya keliatan Oke jadi itu bakal jadi akhir Dari episode ini Terima kasih buat kalian nonton Jangan lupa buat like Subscribe And I'll see you in the next one Bye guys I'm just like you If you only knew Ouh I'm just like you I'm just like you Sub indo by broth3rmax